Saya pasrah, saya pasrah, apapun keputusannya. Kenangan berdasarkan hasil quick count. Kemudian, yang memilih nunggu hasil resmi penghitungan, penghitungan manual berjenjang KPU, ini dicap tak mau terima kekalahan katanya. Kemudian, rakyat yang mengungkap berbagai kecurangan dengan berdemonstrasi dan lain-lain, ini dihadapkan dengan para preman bayaran. Nah, selanjutnya, para buzzer, kompak, rame-rame, membuli para akademisi. Mereka yang terpelajar dibenturkan dengan nir-etika yang serampangan dan penuh kesombongan. Lalu, Sobat Sewot, Ganjar dan Mahfud diisukan tidak sejalan. Pasangan kesayangan rakyat Indonesia, Hadis Baswedan dan Gus Muhaimin, diisukan renggang. Kemudian, yang paling mutakhir adalah PKB dan Nasdem dihembuskan fitnah keji akan khianati perubahan. Nah, Sobat Sewot, apakah kita sadar bahwa semua ini adalah operasi terstruktur untuk melegitimasi kemenangan prematur, sekaligus hancurkan barisan oposisi agar tak ada penghalang untuk membangun dinasti dan bisa aman untuk bagi-bagi kursi. Ternyata, peserta Pilpres 2024 itu ada empat koalisi, Sobat Sewot. Yang pertama, koalisi perubahan. Ya, pasangan Amin, Anis Baswedan dan Gus Muhaimin. Yang kedua, koalisi Prabowo Gibran. Yang ketiga, koalisi Ganjar Mahfud. Yang keempat, koalisi Lembaga Survei. Sehingga, Sobat Sewot, 01 dan 03 harus berjuang untuk mengalahkan angka quick count hasil Lembaga Survei untuk bisa menjadi pemenang Pilpres. Ya, harus mengalahkan koalisi yang keempat dulu. Ya, koalisi quick count, Sobat Sewot. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, kita lupakan hasil quick count. Lembaga hasil survei yang merilis hasilnya pada tanggal 13 Februari. Ya, padahal pemilu baru berlangsung tanggal 14 Februari. Sebuah upaya mengelabuhi rakyat, tapi sayang sekali kelakuannya terbongkar begitu saja. Ya, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, aduh, pokoknya tuh mereka pada bingung sekarang mau ngapain. Berbagai cara segala macam. Nah, kemudian Sobat Sewot, lupakan sistem penghitungan si rekap KPU yang servernya berada di Singapura, Cina, dan Perancis. Yang tidak kredibel dan akurat. Yang datanya telah terisi dan persentasenya hasilnya sudah disamakan dengan hasil quick count. Lupakan saja. Kemudian, jangan percaya Bawaslu. Karena Ketua Bawaslunya seorang yang tidak punya keberanian untuk menegakkan kebenaran dan menindak pelanggaran Paslon II. Jangan sekali-kali bawa sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Karena Anwar Osman, Ketua MK Pelanggar Etika Berat, sudah bersiap membela keponaannya, Gibran Raka Buming Raka. Kejadian Pilpres 2019 harus jadi pelajaran dan cermin saat ini. Jangan bertindak bodoh, jangan lemah, iba, dan terkecoh. Akan kelicikan para pendusta, penipu, dan pengkhianat bangsa. Mereka akan melakukan segala cara termasuk untuk memaksakan kemenangan dengan segala macam cara juga. Tetap berada di garis perjuangan untuk perubahan. Jangan berkeser sedikitpun. Karena kemenangan Anies Baswedan sudah di depan mata insyaAllah sewa-sewa. Ya, tapi cobaan demi cobaan akan terus menghadang kita. Mereka para bandit-bandit berdasi sedang coba memanipulasi suara rakyat. Rakyat harus bersatu melawan segala kecurangan. Kita harus tetap yakin akan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kebenaran pasti akan menemukan tempatnya yang tepat. Bagi para pendukung amin yang ragu dan putus asa bakal tersapu oleh badai kebatilan. Sobat syawad yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah s.a.w. Muncul pertanyaan dari masyarakat. Mengapa paslon dua tidak pernah muncul ke publik mempertanyakan kecurangan pemilu? Padahal kecurangan nyata, masif, dan di mana-mana gitu. Jika memang niat memperbaiki sistem demokrasi ini, mestinya mereka muncul lah sesekali gitu kan. Nah, mengapa di setiap kesalahan input data, error sistem, dan penggelembungan suara, ini selalu menguntungkan pasangan 02? Ini kenapa juga pertanyaan dari masyarakat gitu. Jawab dong. Kemudian, mengapa hasil quick count nyaris sama dengan real count KPU? Padahal sistem sirekap ini terjadi error dan kesalahan fatal yang sangat banyak sekali, sobat syawad. Apakah lembaga survei juga banyak errornya gitu? Bersama-sama error gitu, kayak sirekap. Nah, sejak pleno rekap kecamatan ditunda, sobat syawad, dalam alasan sinkronisasi sirekap, nalarnya KPU itu di mana gitu? Apa urusannya sirekap sama pleno kecamatan dengan sirekap gitu? Apa urusannya coba? Rakyat sudah paham terkait C1 pleno yang bisa dirubah kapan saja oleh oknum KPU di tingkat KPPS. Apakah hasil Mas Ari benar-benar telah menjadi wasit yang ikut bermain di lapangan? Sungguh kebenaran akan segera terungkap, sobat syawad. Sobat syawad yang dirahmati Allah, perlu diketahui oleh kita semuanya, baik sebagai pendukung Baslon 1, 2, ataupun Baslon 3, bahwa PPK merekap berdasarkan berita acara hasil pemungutan suara yang ada di kotak suara tersegel dari TPS. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2017, Pasal 393. Maka, barangkali benar dugaan masyarakat bahwa KPU jelas sedang bermain dan mempermainkan suara rakyat. Buktinya, KPU sendiri yang menyatakan bahwa sirekap tidak menjadi patokan. Yang jadi patokan adalah hitungan manual dan berjenjang. Lalu kenapa hasil sirekap kini menjadi alasan utama? Apa hubungannya coba? Hitungan manual dengan input sirekap. Apa jangan-jangan mau merubah angka di C1 Pleno agar sesuai dengan hasil quick count lembaga-lembaga survei yang terlanjur mereka bayar untuk pengkondisian awal? Aneh kan? Hari ini rakyat jauh lebih yakin bahwa KPU sedang melakukan upaya kecurangan melalui penyesuaian formulir C1 Pleno dengan hasil quick count, Sobat Sewot. Ada yang kepergok tuh kemarin Ketua PPK dan anggotanya membuka ruang tempat penyimpanan suara. Saat ditanya mereka bikin banyak alasan ya diantaranya mau bersih-bersih untuk persiapan besok rekapitulasi katanya. Kemudian mereka beralasan mau melakukan simulasi dan lain sebagainya. Dah, padahal Sobat Sewot. Sekali lagi, kekalahan Prabowo Subianto dulu bawa ke MK pakai fotokopi C1 sedangkan Jokowi itu bawa aslinya formulir C1 Pleno dan hari ini, kalau kita tidak jaga dengan baik, Sobat Sewot formulir C1 Pleno itu bisa diubah di tingkat kecamatan yang sedangnya sudah ditunda beberapa hari sampai hari ini. Maka hati-hati, Sobat Sewot. Karena sudah kejadian kemarin kan di Tangerang tuh berapa bundel tuh. sudah diporotin, diambilin dari kotak suara. diambilin sama PPS, KPPS di sana, di setempat gitu. Nah, itu yang ketahuan, yang tidak ketahuan banyak dong. Tentunya hanya upaya untuk menyamakan hasil C1 Pleno ya. dengan hasil KUIKON yang sudah terlanjur disampaikan di beberapa media televisi swasta. Ini kiamat suruh di Indonesia. Maka, apapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Timnas Amin ini harus kita dukung sepenuhnya agar mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya. Sesuai dengan harapan seluruh masyarakat Indonesia. Sesuai dengan aturan konstitusi yang ada. Sesuai dengan perundang-undangan yang kita anut di sistem Indonesia ini gitu ya. Sistem demokrasi. Nah, Sobat Sewot. Khusus untuk hari ini, saya tidak ingin menyampaikan hasil rekap terbaru ya. Karena memang sejak kemarin itu di pending ya. Rekapitulasi di beberapa kecamatan itu di pending. Alasannya tidak jelas ya. Alasannya... Ya ada sih. Ada alasan misalnya alasan karena di KPU sedang kisruh oleh pendemu gitu kan. Tetapi kan tidak ngaruh sama penghitungan di daerah-daerah kan. Kan yang di kisruh yang lagi disedesak oleh teman-teman mahasiswa, pemuda, segala macam, masyarakat gitu. Di kantor KPU Pusat gitu. Sama bawah selu. Ya, kenapa kemudian ini berdampak kepada penghitungan yang ada di daerah-daerah yang tak terkena dampak kisruh secara apa ya... Banyak-banyaknya massa gitu yang menggeruduk gitu. Nah, ini perlu dicurigai, Sobat Sewot. Karena... Apa ya... Ya, kita harus melihat kecurangan-kecurangan yang sudah sangat masif terjadi. Maka masyarakat kalau misalnya hari ini meneruh curiga itu sah-sah saja gitu. Dugaan-dugaan terkait pelanggaran-pelanggaran dari Komisi Pemilihan Umum gitu. Yang semakin hari terus datanya semakin bertambah. Masyarakat tuh gak bisa disalahkan begitu saja oleh siapapun gitu. Karena demokrasi itu kita ketahuin dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat gitu. Untuk rakyat. Nah, Sobat Sewot kalau penghitungan misalnya hari ini sudah selesai di tingkat kecamatan maka insya Allah besok kita akan ulas secara lebih detail kemudian... Ya, karena penghitungan gak bisa selesai hari ini secara keseluruhan ya. Sekarang kita masih proses rekap di tingkat kecamatan misalnya. Bahkan ada yang kalau gak salah hari Senin ya di rekap keubatan gitu. Dan ini, ini menjadi satu hal yang perlu kita kawal terus lebih-lebih teman-teman yang ada di pedalaman yang apa ya yang jarak tempuhnya sangat jauh dari perkotaan misalnya itu bisa dipreteli di jalan gitu untuk kemudian formulir C1 rekap pleno gitu hasil pleno itu bisa dirubah Sobat Sewot itu pakai sepedol doang ya itu tinggal diganti kemudian tanah tangan tinggal ditiru gitu ya biar kerjaan-kerjaan sebentar soalnya gak bacain surat suara kalau bacain surat suara masih bukanya kan bukan lama tuh 20 menitan tuh kalau kita mau apa namun video rekap rekapitulasi suara ya di formulir C1 pleno gitu tetapi Sobat Sewot kalau mau merubah gitu kan C1 pleno mau dirubah disesuaikan dengan hasil survei quick count ya quick count hasil survei kemarin gitu maka tinggal print KPU tinggal ngasih yang baru ke KPPS kemudian KPPS tinggal nulis doang gak usah ini gak usah nyari suara surat suara yang gak sah sama yang sah gak usah udah ada tuh tinggal dipindahin aja misalnya ya misalnya suara perolehan suara 02 pindahin ke 01 01 pindahin ke 02 gitu kalau 03 gak mungkin dipindahin karena dikit gitu dapetnya nah Sobat Sewot saya bareng teman-teman hari ini akan terus berpikir bagaimana kemudian Indonesia ini apa ya ya setidaknya ada sumbang sih suara dari dari arus bawah dari kalangan masyarakat untuk mengawal demokrasi ini menjadi lebih sehat lebih adil ke depannya gitu agar dinasti politik itu yang hari ini benihnya sudah mulai kita rasakan bersama ini benar-benar bisa punah gitu loh maka para pejuang perubahan ini benar-benar akan berjuang sekuat tenaga siang dan malam gitu untuk memastikan bahwa Indonesia ini negara hukum bukan negara kekuasaan ya seperti yang selalu disampaikan oleh Mas Anies Rashid Baswedan nah Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah S.A.W beberapa kali saya sudah menyampaikan bahwa penting kiranya kalau nanti misalnya Mas Anies Baswedan ini masuk ke putaran kedua maka pemilihan atau penghitungan form C1 Pleno kalau boleh nanti ayo kita syuting ambil videonya bareng-bareng sekarang mustahil di TPS itu enggak ada enggak ada orang yang punya HP enggak ada sekarang udah enggak zaman jadi setiap TPS itu pasti ada orang yang sudah punya handphone Android yang bisa ngerekam maka di putaran kedua harapan besar Sewotv masyarakat bisa mengabadikan atau menyuting rekapitulasi atau penghitungan suara di from C1 Pleno jadi ketika ditulis di di kertas misalnya Anies Anies Prabowo kan nanti gajar kalau putaran kedua gajar insya Allah enggak masuk jadi 1 dan 2 yang masuk maka itu sejak awal penghitungan Sobat Sewotv itu harus kita video di seluruh Indonesia seluruh TPS Indonesia pasti orang punya handphone dan itu susah untuk kemudian dikibulin kalau udah video itu susah untuk kemudian dipalsukan oleh KPPS dan lain sebagainya karena bentuknya video kalau cuman foto Sobat Sewotv kalau cuman kertas bertulis itu kertasnya tinggal nge-print baru tulis lagi gitu kan spidolnya kan sama aja warna kalau warna biru tinggal nge-pake yang warna biru gitu nah kalau udah video Sobat Sewotv Insya Allah akan sangat sulit untuk untuk dikatakan curang atau apapun karena rekaman yang durasinya misalnya 15 menit sampai 20 menit ini akan menjadi bukti bahwa di TPS ABCD 123 misalnya itu jumlah suaranya sekian yang sah sekian yang yang gak sah sekian misalnya yang menang siapa misalnya yang perolehannya sedikit siapa itu kelihatan Sobat Sewotv dan Sewotv siap untuk mempublikasi semua hasil syuting video rekaman rekaman di TPS masing-masing Sobat Sewotv di seluruh Indonesia saya siap untuk kalau jangan satu-satu misalnya kita punya durasi 20 menit kita tingkatkan durasinya untuk Sewotv demi misalnya di Kalimantan Timur ada sekian TPS nanti kita akan gabungin videonya untuk TPS dari 1 sampai 8 misalnya kecapatan apa itu kan wah ini akan sangat luar biasa Sobat Sewotv ketimbang kita selama ini beberapa hari terakhir ini akan ketipu terus sama si rekap ya orang melihatnya si rekap secara keseluruhan coba detail lihat di daerah Anda ya masuk ke TPS yang tempat Anda nyoblos ya yang hari ini si rekap online tuh bohong itu ya itu belum semuanya masuk apalagi beberapa kecamatan di stop rekapitulasinya gitu depending segala macam tetapi Sobat Sewotv kalau kalian gak percaya silahkan di cek karena kemarin banyak-banyak banget yang masih kritik Sewotv gitu silahkan di cek ya masuk ke kpu.co.id tuh nanti ada penghitungan tuh nanti disitu Sobat Sewotv bisa cek misalnya TPS Sambian tuh TPS sekian 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 di cek nanti klik dilihat Anda nyoblos dimana lihat form C1 nya ya kemudian cek masih sudah sudah terupload belum Insya Allah belum udah ada angka masuk belum di input belum angkanya belum Sobat Sewotv jadi jangan kelem-keleman kemudian bilang Jawa Timur unggul lah gitu-gitu hasil quick con ya belum secara keseluruhan rekapitulasi secara manual dan berjangka ya berjenjang ya berjenjang ini belum belum dilakuin jadi kita Bismillah optimis seperti Tom Lembong saya masih punya satu keyakinan yang sama dengan Bang Tom Lembong bahwa Insya Allah Anies Baswedan ini peluangnya masih sangat besar untuk masuk di putaran kedua kalau C1 pleno itu gak dirubah oleh ke penitia-penitia yang gak bertanggung jawab tuh ya Sobat Sewotv dan dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah S.A.W. ini dulu ya besok kita akan lakukan rekapitulasi terbaru terupdate untuk siapa sih per tanggal besok hari Rabu yang paling top di hasil sementara hitung manual KPU dan berjenjak oke salam perubahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh